Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Agar dari kamu yang nangis-nangis saat mantan memaksa berpisah, gantian Jadi mantan yang nangis-nangis memaksa untuk bisa kembali bersamamu lagi Jadi mungkin ketika mantan tiba-tiba memaksa berpisah Tentu namanya orang kaget Kita tidak ada persiapan apapun Karena sepertinya dengan mantan semua berjalan baik-baik saja Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan Dan mantan memaksa untuk berpisah dengan kita Jadi manusiawi kalau kita kaget, kalau kemudian nangis, kalau kemudian kita menolak perpisahan itu Tetapi kan mantan mungkin kita sudah mengenali dengan sangat baik sifat dan karakternya seperti apa Apapun yang dia inginkan harus keturutan Kalau dia mau sesuatu harus bisa kita berikan atau harus bisa dia dapatkan Termasuk ketika dia memaksa berpisah Ya pokoknya harus berpisah Dia tidak peduli dengan perasaan kita dan seterusnya Pokoknya kalau dia bilang pisah Perpisahan sudah terjadi Nah Maka saat itu kalau kita nangis-nangis Mungkin kita menjadi drop begitu Menjadi merasa sangat menderita dan seterusnya Itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan alamiah Nah sekarang yang paling penting Dalam perjalanannya gantian Mantan yang nangis-nangis memaksa untuk bisa kembali bersama kita lagi Sekarang apa yang bisa kita lakukan Jadi ketika perpisahan itu terjadi itu selalu ada dua kemungkinan Yang dirasakan oleh mantan Yang pertama mantan merasa beruntung dengan pilihannya Ah untung aja nih Berpisah dengan kita Yang kedua mantan merasa menyesali perpisahan itu Merasa rugi berpisah dengan kita dan pengen kembali kepada kita Nah yang pertama tadi mantan merasa beruntung Ketika memilih dan memaksa berpisah dengan kita adalah saat dia melihat Setelah perpisahan itu terjadi tadi Kita jadi drop Kita jadi kurus kering Kita jadi sakit-sakitan karena kepikiran terus Pekerjaan kita jadi hancur berantakan Kalau masih kuliah pendidikannya jadi jalan di tempat Tidak membuat kemajuan apapun Penampilan kita juga menjadi lusuh Tidak terawat Tidak sempat Mengupgrade penampilan kita Di media sosial pun kita Tidak bisa memposting apapun Karena kalau sedang stres kita kehilangan Kreativitas kita Yang ada mungkin postingan Cuman curhat-curhat-curhat setiap hari Nah maka ketika mantan melihat betapa tidak menariknya kita Setelah perpisahan itu terjadi Dia akan merasa menjadi orang yang paling beruntung Sudah memilih berpisah bersama kita Nah apa kata mantan Untung saja berpisah dengan kita Coba lihat sekarang Tidak ada satu hal pun yang menarik dari diri kita Dan kemungkinan yang kedua Mantan menyesal Mantan merasa rugi Mantan akan ngejar-ngejar Untuk minta balik bersama lagi Saat dia melihat setelah perpisahan itu Justru membuat kita menjadi semakin cemerlang Penampilan kita tambah menarik Karena sekarang Kita bisa menikmati uang kita sendiri Untuk beli pakaian yang bagus Untuk fitness Untuk perawatan ke salon Misal yang wanita Kita punya lebih banyak waktu sekarang Kalau kemarin cuman sibuk Yang antar jemput mantan Nemani mantan kesana kemari Sekarang kita punya lebih banyak waktu lagi Untuk menekuni bisnis kita Membangun karir kita Kalau yang masih pendidikan Masih mahasiswa Punya lebih banyak waktu Untuk bisa menyelesaikan kuliahnya Secepat-cepatnya Dengan hasil sebaik-baiknya Lulus Kemudian bekerja Mandiri Mapan Dan seterusnya Ketika mantan melihat Betapa menariknya kita Betapa mapannya kita Betapa bahagianya kita Dengan segala pencapaian Dengan segala pencapaian-pencapaian kita Dan yang lebih penting lagi Seiring semakin menariknya kita Fans kita tambah banyak Tambah banyak orang yang menginginkan Untuk bisa menjadi pendamping hidup kita Di situ Titik balik mantan Mantan yang mungkin setelah perpisahan itu Terlihat begitu sombong Begitu jumawa Mengabaikan kita Dan seterusnya Tetapi begitu dia melihat Betapa hebatnya kita pada saat ini Betapa banyaknya Orang yang berlomba-lomba Untuk mendapatkan cinta kita Di situ dia akan merasa menyesal Sudah berpisah dengan kita Di situ dia akan Meratapi perpisahan itu Dia merasa rugi Dan Semakin sukses Dan semakin mapan kita Semakin kuat daya tarik kita Semakin cepat pula Mantan akan datang Bahkan kalau perlu sambil merangkak Untuk minta balik bersama kita lagi Jadi Poinnya adalah Saat perpisahan Jangan terlalu lama Larut di dalam kesedihan Yang kedua Kita harus menyadari betul Bahwa kalau kita sedih Kalau hidup kita Hancur berantakan Kalau isi postingan kita Di media sosial Setiap hari adalah curhat Itu tidak akan pernah Membuat mantan tertarik Untuk kembali kepada kita lagi Yang akan membuat dia tertarik Kembali kepada kita Adalah ketika dia melihat kita Semakin menarik Kita semakin mapan Dan dia punya begitu banyak saingan Yang sekarang berusaha Untuk mendekat Agar bisa menjadi Pendamping hidup kita Ya Karena itu Kita harus terus berusaha Ya Perpisahan dengan mantan Itu tidak berarti Dunia kiamat Ya Tetapi perpisahan dengan mantan Adalah pintu bagi kita Untuk meraih Kesuksesan dalam hidup kita Karena kita punya modal yang lebih besar Kita punya modal waktu yang lebih banyak Kita punya modal tenaga Yang kemarin cuma habis Untuk ngejar-ngejar mantan Kita sekarang punya modal uang Yang lebih banyak Karena kemarin cuma habis Untuk neraktir mantan Bayari mantan Belanja Dan seterusnya Nah Kita tambah dengan kerja keras kita Insya Allah Apa yang menjadi cita-cita kita Bisa kita realisasikan Bisa kita wujudkan Wa alaysa lil insani illa masya'ah Dan bahwasanya Seorang manusia Tiada memperoleh Selain apa yang telah diusahakannya Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di wabarakatuh Sampai jumpa di wabarakatuh Sampai jumpa di wabarakatuh